Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual-beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Yorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh itu hanya ingin memberitahu kepada kita menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang jambaran-jambaran pelatunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran-gambaran siapa dan dimananya itu kita sudah punya alat untuk memelacak itu semua.